Belum lama ini, Nathalie Holscher sempat dikabarkan mengandung anak kedua dari Sule. Saat ditemui di kawasan TransTV, Jakarta Selatan, Nathalie Holscher menjawabnya. Alhamdulillah terima kasih kabar hamil aku senang banget dengarnya. Karena memang aku tuh nggak pengen punya anak satu, kata Nathalie Holscher dikutip dari Selebrita Pagi, Trans 7. Scroll to resume content. Nathalie Holscher mengatakan memang mau punya anak lagi. Aku pengen punya anak dua. Jadi kalau satu cowok, adzam, ini satu cewek, sambungnya lagi. Meski begitu Nathalie Holscher mengaku masih menunggu jodohnya sampai saat ini. Tapi itu nanti tunggu ada jodohnya, nggak tahu yang mana, jelas Nathalie Holscher. Sebelumnya, Nathalie Holscher ramai dibahas soal meminta harta lebih banyak dari Sule. Oleh netizen ia sering dianggap mencari keuntungan dari Sule. Diketahui, Nathalie Holscher dan Sule sudah bercerai. Pernikahannya hanya bertahan selama dua tahun. Dari hubungan itu, keduanya dikaruniai satu orang anak. Keduanya sepakat agar Sule memberikan nafkah kepada anaknya sebesar 25 juta rupiah sebulan. Pengadilan agama Cikarang juga memutuskan Nathalie Holscher berhak atas rumah dan mobil. Bagi beberapa orang, hasil itu sengaja dicari Nathalie Holscher. Namun mantan DJ itu menanggapinya dengan santai. Menurutnya, jika memang ingin mengambil keuntungan besar dari perceraiannya dengan Sule, ia bisa saja meminta lebih banyak harta. Kalau misalkan gue jahat, gue bisa aja dua tahun pernikahan gue minta bagi dua semua harta gonogini. Untung dong, kata Nathalie Holscher di YouTube Ria Ricis. Ia mengatakan contoh seorang wanita sengaja mengambil keuntungan dari mantan suaminya karena tidak memiliki perjanjian peran nikah sudah banyak terjadi. Namun ia tidak mengikuti jejak tersebut. Seharusnya kalau di luaran sana kan begitu. Tapi, kalau ini kan nggak, ujarnya. Nathalie Holscher mengatakan tidak bisa melakukan hal yang menurutnya jahat tersebut. Ia tidak mau karena keegoisannya membuat hubungan Sule dengan sang buah hati jadi retak. Mau sampai kapanpun ada adzam, tetap ketemu dia-dia lagi, katanya.